Intro Rabu 7 Juni 2023 telah dilaksanakan pembelajaran kelas kolaborasi antara dosen dan praktisi melalui program Praktisi Mengajar 2023 bersama Reza Rahadian, aktor veteran Indonesia di Gedung Kihajar Dewantara, lantai 9 Universitas Negeri Jakarta. Seperti yang diketahui, Praktisi Mengajar adalah program yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang mendorong kolaborasi aktif Praktisi Ahli dengan dosen agar tercipta pertukaran ilmu dan keahlian antar sivitas akademika di perguruan tinggi dan profesional di dunia kerja. Jadi program Praktisi Mengajar ini adalah satu program Kemendik Butris Tech, program Unggulan yang berusaha untuk mendekatkan antara industri dengan pendidikan tinggi. Supaya apa? Supaya adanya peningkatan kualifikasi lulusan perguruan tinggi. Dalam rangka acara tersebut, Reza Rahadian menyampaikan mata kuliah tentang pengembangan diri dan profesionalisme terhadap mahasiswa Prodi D4 administrasi perkantoran digital, fakultas ekonomi, adapun mata kuliah tersebut diampu oleh Dr. Widya Paramita, SEMPA. Dalam sesi praktisi mengajar tersebut, Reza Rahadian menyampaikan beberapa hal termasuk menekankan pentingnya disiplin diri bagi para pemuda Indonesia dalam pengembangan diri dan profesionalisme di dunia kerja. Sebenarnya harapannya sederhana mereka bisa lebih aware, lebih sadar tentang challenge apa yang mungkin mereka hadapi di dunia pekerjaannya. Karena seperti yang kita ketahui kadang-kadang dalam dunia kerja dengan dunia pendidikan yang mereka tempuh hari ini bisa jadi ada gap-gap yang ternyata muncul saat mereka bekerja pada industri pekerjaan tertentu. Harapannya lulusan UNJ itu nanti lebih dulu lulus dari UNJ memiliki kemampuan-kemampuan soft skill, soft skill yang sangat dibutuhkan untuk bisa beradaptasi di secara kehidupan, termasuk juga di dunia kerjaan. Harapan dari diadakannya praktisi mengajar ini supaya mahasiswa lebih sadar terhadap tantangan yang akan mereka hadapi di dunia pekerjaan serta menumbuhkan semangat untuk mengenali dan mengembangkan potensi diri. Saya Syahrija Jasmin dan segenap kru yang bertugas Sigma TV melaporkan.